Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Aryanti Dosen Keperawatan Medikal Bedah PSIK FKIK UMY Kali ini kita akan membahas tentang perioperatif care Oke lanjut Baik tentang pembedahan sendiri Sepertinya teman-teman sudah banyak yang sering Memahami tentang pembedahan Baik itu mengalami sendiri Atau pernah mengunjungi teman atau kerabat yang mengalami pembedahan Pembedahan itu intinya adalah Membuka bagian tubuh dengan pisau bedah tentunya Sehingga tujuannya untuk apa? Untuk memperbaiki, menghilangkan, mengangkat, atau mengganti Bagian tubuh yang rusak Akibat dari satu trauma ataupun penyakit Ya macam-macam jenis pembedahan Kayaknya teman-teman juga sudah familiar ya Kalau yang di profesi Itu kita kenal ada emergency, elective, dan urgent Bedanya apa sih ya? Oh kita balik lagi Yang emergency tentunya adalah gawat darurat Daruratnya harus segera dilakukan Karena biasanya berkaitan dengan fungsi yang harus segera diselamatkan Fungsi tubuh Atau terkait dengan nyawa Atau kehidupan pasien itu sendiri Jadi as soon as possible harus segera dilakukan pembedahan Kalau elective, elective itu kan direncanakan Jadi sebenarnya dia sih gak emergency Sehingga bisa ditunda sampai dengan 24 jam Sedangkan untuk yang urgent itu artinya penting Penting disini untuk menghindari adanya masalah yang lebih parah lagi pada kesehatan pasien Dia tidak emergency tetapi penting untuk segera dilakukan Dan tadi yang terakhir adalah urgent atau penting Itu kita bagi kategori lagi dengan urgent, semi-urgent, dan non-urgent Urgent berarti boleh ditunda tapi hanya boleh 30 hari Contohnya mengganti katup jantung ataupun amputasi Tapi tergantung sih kondisinya bisa lebih cepat dari itu Kemudian untuk kategori semi-urgent Disini kalau kita lihat contohnya adalah operasi prostat Atau mengganti tulang duduk ya hip Ini biasanya tidak begitu terlalu lama juga boleh ditunda Hanya boleh-boleh 3 bulan aja Dan yang terakhir ada non-urgent itu biasanya untuk menyembuhkan varices atau tonsil Ini bisa ditunda sampai dengan 1 tahun Dan biasanya kita juga mengkategorikan Pemberdahan itu dalam mayor dan minor Dari namanya sudah jelas ya Untuk yang minor itu dokter hanya melakukan pembukaan hanya pada terbatas kulit Ataupun mukosa membran ataupun jaringan-jaringan yang hanya ada di permukaan Contohnya untuk pemasangan katheter dengan sayatan sedikit Begitu Ataupun memasang pompa pada jaringan sukutan Ini biasa kita temukan juga pada pasien-pasien yang menjalani HD rutin Mereka dipasang yang namanya simino Itu dilakukan dengan jenis operasi minor Kemudian untuk major surgery Ini artinya yang luas dan dalam Biasanya mengakibatkan pembukaan dari rongga tubuh itu sendiri Ini biasanya dilakukan pada pengangkatan organ Pembukaan organ dan seterusnya Intinya ini besar dan lama begitu operasinya Resikonya juga besar sih Untuk persiapan pasien yang dilakukan pembedahan Kita siapkan dengan judul namanya peri operatif Yaitu pra pembedahan Di dalam pembedahan Dan setelah pembedahan Apa aja peran perawat dalam ketiga fase pembedahan untuk pasien tersebut Check it out Ya yang peri operatif tadi Kita lihat dulu prosesnya Apa sih yang disebut dengan pre-operatif Kalau pre artinya sebelum operasi tentunya Pasien disini sudah diinformasikan bahwa Dia akan dilakukan pembedahan Dan dia membutuhkan pembedahan Maka disitulah peran tenaga kesehatan Mulai dari dokter, perawat, dan seluruh tim kesehatan Mulai mempersiapkan pada kondisi pasien Sampai dia siap untuk dilakukan pembedahan Kemudian kalau intraoperatif sendiri Artinya memang prosedur pembedahan itu sendiri Dan ada di ruang bedah atau kamar bedah Sedangkan yang terakhir Postoperatif Ini artinya setelah pembedahan Dilakukan biasanya di bangsal perawatan pembedahan Disini peran perawat sangat besar Tentunya dengan kolaborasi dengan kesehatan lainnya Untuk pemulihan pasien Sehingga mereka bisa kembali ke dalam Kegiatan harian yang biasa mereka lakukan Sebelum pembedahan Ingat ya Postoperatif sampai meyakinkan pasien Bisa kembali melakukan Aktivitas yang biasa mereka lakukan Dalam kesehariannya Ya kita bahas dulu preoperatif nih Apa saja yang disiapkan dalam fase sebelum pembedahan Yang pertama setelah diberikan informasi Bahwa pasien itu membutuhkan tindakan pembedahan Maka segeralah lakukan persiapan Dengan berkolaborasi Untuk persiapan fisiknya pasien Dan juga psikisnya pasien Psikologisnya Sampai dengan pasien siap Untuk diantarkan ke kamar bedah Di kamar bedah ya Nah apa saja yang harus dilakukan Persiapan dari segi fisik dan psikologisnya Untuk persiapan fisik pasien Kita harus melakukan berbagai macam Pemeriksaan penunjang Yang menunjukkan bahwa pasien itu Siap untuk dilakukan pembedahan Apa saja banyak ya Mulai dari periksa darah Kemudian EKG Kemudian thorax ronsen Atau USG abdomen Misalnya yang mau diperiksa Yang dioperasi abdomen Dan kita juga harus memberitahu pasien Apakah tindakan yang akan dilakukan Nah ini biasanya nanti jadi tugasnya dokter Tapi perawat bisa masuk ketika Dokter sudah selesai fisik Tapi dia masih belum paham gitu Apa sih yang sebenarnya Operasi yang akan dilakukan pada dia gitu Nah selanjutnya untuk persiapan psikologisnya Biasanya nih pasien mau operasi itu rasanya takut Takut akan kematian Kemudian kecemasan muncul Kenapa bisa terjadi seperti ini Karena adanya ketidakpastian terhadap hasil pembedahan Dan karena memang bayangannya operasi Tentunya bayangannya pisau bedah Berdarah dan lain-lain Dan kita sebagai perawat Harus tanggap terhadap respon psikologis Yang memang mungkin bisa disembunyikan dari pasien Tetapi sesungguhnya Kita bisa lihat dari tanda-tanda vital Ataupun ekspresinya pasien ya Baik Kita bisa tahu dari mana Tentunya dari assessment dan interview Kita lakukan pengkajian Pemeriksaan fisik Wawancara Sampai dengan pemeriksaan penunjang Baru kemudian kita rencanakan Untuk asuhan keperawatan Dan kita bisa siapkan Untuk pemberian intervensi Di mana kita bisa melibatkan Si supporting dari pasien Misal keluarga Kemudian kita berikan edukasi Apa yang belum pasien ketahui Dan kita berikan informasi juga Tentang prosedur Apa yang akan dilakukan Tentunya untuk prosedur Tadi kembalikan dulu ke dokter Untuk menyampaikan Baru kita tambahkan Nanti jika ada yang Pertanyaan dari pasien Ya ini harus dikaji Sebelum pasien dioperasi Tentunya ada riwayat Dan pemeriksaan fisik Hati-hati Semua ini Menentukan keberhasilan Dari operasi Ya mulai dari Riwayat pasien Alergi Apakah ada efek samping Yang pernah terjadi Dari obat-obatan tertentu Riwayat operasinya Apa saja Kemudian untuk Physical examination Ini harus dilatih Bahwa stetoskop Kaji general examination Pasien Mulai dari Kardiofaskular Pencernaan Bagaimana bising usus Apakah ada luka Yang terdahulu Apakah ada Gangguan fungsi tulang Tekanan darah Dan juga Nadi Ini menjadi Assessment yang sangat Menentukan tindakan kita Selanjutnya Ya investigasi Atau penunjang Yang dilakukan Selain dari Pemeriksaan fisik Adalah penunjang Untuk CES radiografi Atau ronsentorak Dan juga ada EKG Biasanya sih dilakukan Pada pasien-pasien lansia Ini wajib Tetapi yang gak lansia Juga harus dilakukan loh Misalnya dia ada Riwayat asma Atau Riwayat perokok Full blood count Ini kita bisa Identifikasi Untuk HB-nya pasien Apakah membutuhkan Misalnya nanti Telan fusi Darah Persiapan Begitu Biochemistry Ini akan menjadi Penentu juga Bagaimana Pemulihan pasien Setelah operasi Di fase rehabilitasi Apakah ada Gangguan ginjal Yang bisa dilihat Dari urium Kreatinin Kemudian bagaimana Elektrolitnya Bagaimana Natriumnya Nah ini akan Menentukan rehabilitasnya Pasien Dan yang terakhir Dan yang penting Adalah Coagulation screening Artinya kita lihat Komponen-komponen Sel pembekuan darah Karena nanti Kalau ada luka Pasiennya gagal Membuat darahnya Menjadi beku Ada gangguan Di sana Itu menjadi Berbahaya Dan bisa beresiko Terjadinya Perdarahan Baik Yang ini nanti Dibaca sendiri aja Banyak sekali Ini semua Harus kita Kaji ya Sebelum kita Merencanakan Untuk pembedahan Pasien ya Mulai dari lab Sampai dengan Nutrisi Ini hati-hati juga ya Di sini kita lihat Ada nutrisi NPO Kapan pasien Boleh Berpuasa Dan kapan Dia boleh Berbuka puasa Itu nanti ada Di jurnal Di belakang Ya Selain fisik Tadi kita harus Siapkan juga Psikososial Persiapannya pasien Ya Harus dibuat Paham dulu nih Pasien dan keluarga Prosedur operasinya Nanti mau apa Sampai mereka jelas Dan sampai dengar Rencana pemulihannya Mau seperti apa Kemudian Bagaimana Kemampuan Koping dari pasien Ataupun Keluarga pendamping Pasien itu sendiri Kemudian kita lihat Apakah memang Pasien dan keluarga ini Mampu Memahami Atau masih Membutuhkan Pembelajaran Atau edukasi Dari kita Dan Perhatikan Terhadap kecemasan Biasanya memang Berhubungan erat Dengan rencana operasi Maka kita bisa Tangkap itu Sebagai satu masalah Dan segera Berikan intervensi Kemudian juga Pengetahuan Terkait dengan Pembedahan Dan terakhir Adalah Apakah ada nilai-nilai Budaya Atau kepercayaan Pasien Yang mungkin Nanti bisa Mempengaruhi Persiapan pembedahan Sampai dengan Rehabilitasi pembedahan Contohnya banyak ya Kadang kita temukan Ada pasien itu Bawa gelang Gelang atau jimat Yang dikasih bawang putih Dan itu sebenarnya Tidak boleh masuk Kamar bedah Ini yang harus kita Perhatikan Hal-hal seperti ini Karena nanti bisa Bawa infeksi Oke Ini videonya Nanti dilihat Kemudian Apa sih Masalah Keperawatan Atau Dianosa Keperawatan Yang sering muncul Pada fase Praoperasi Sebelum dioperasi Yang pertama Tentunya adalah Knowledge deficit Kenapa? Karena pasien Dan keluarga Bukan tenaga medis Ataupun Tenaga kesehatan Jadi mereka Perlu diberitahu Tentang prosedur Beda itu sendiri Dan bagaimana Cara pemulihannya Kemudian yang kedua Anxiety and fear Jadi banyak sekali Muncul Pasien yang akan Dibedah Cemas Takut Dan Antisipatory grieving Related possible change In body image Kalau pasien akan Mengalami Amputasi Atau pembuangan Satu bagian tubuhnya Ini kita harus Mengantisipasi Bagaimana dia bisa Fase menerima Terhadap organ tubuh Atau Ya ada yang dibuang Itu tadi Sehingga Kita harus pastikan Ada konsen Di sana Pasien dan keluarga Memahami Konsen Menyetujui Kemudian Express feeling Jangan lupa Bagaimana Mengkaji Perasaan pasien Dan keluarga Sampai dengan Confirm procedure To be followed Upon discharge Jadi sampai Dengan dia Rencana pulang Itu sebaiknya Diberikan Sebelum Dilakukan Pembedahan Semua edukasi Oke Jangan diberinya Nanti setelah operasi Biasanya Kalau pasien setelah Operasi yang terjadi Apa Banyak sekali nyeri Yang akan menjadi Distraksi Kalau kita melakukan Edukasi Setelah pembedahan So guys Ingat ya Edukasi Bahkan Sampai persiapan pulang Di chart planning Itu sudah Mulai diberikan Di Pra operasi Ini checklist Yang akan Kita lakukan Di mana Hari pembedahan Akan dilakukan Lihat disitu Ada Kita sudah Mengajari pasien Sudah lengkap Oke kita checklist Pasien sudah puasa Sudah pakai gaun Tidak ada Perhiasan Tidak ada Kontak lensa Gigi palsu Kutek-kutek Semua dihapus Kemudian Vital sign Ini sebaiknya Sebelum 30 menit Sebelum diatar Ke ruang bedah Itu kita lakukan Pemeriksaan ulang Vital sign Yakinkan bahwa Memang secara fisik Dan psikis Pasien sudah siap Oke Dan juga Jangan lupa Ada obat-obatan Riwayat obat-obatan Dimana ini bisa Mengganggu Proses pebekuan darah Ini yang harus dilaporkan Kepada tim bedah Ini suasana di ruang operasi Kita bisa lihat Disini ini serjennya Kemudian ini Apa Meja operasi Disini ada meja instrumen Disini ada mesin Anastasi Biasanya akan dikendalikan Oleh dokter anestasi Atau perawat anestasi Ya Dan seterusnya Nah ini tim operasi Ada dokter bedah tentunya Ada dokter anestasi Ataupun perawat anestasi Ada scrub nurse Ini kalau Scrub nurse artinya Dia yang steril Yang akan siap Untuk menjadi Asisten pembedahan Dan ada Circulating nurse Dia yang akan Berputar Ngambilin alat Mencarikan bahan Yang kurang Di dalam Ruang bedah itu sendiri Ya ini Komposisinya nih Kalau lagi bedah ya Kita bisa lihat Siapa sih kira-kira Dokter bedahnya nih ya Kemungkinan yang ini ya Karena dia yang Ada tangannya Di pasien Di area pembedahan Kemudian ini Instrument Scrub nurse dia Ini bisa Circulating Perawat anestasi Di sini Bisa jadi dokter juga Dan ini mungkin Ada dokter PPDS Atau dokter resident Jadi ada dua Baik kita bicara Di dalam Kamar bedah Sekarang di fase Intraoperatif Di mana pasien Sudah dipindahkan Menuju Kamar bedah Apa yang dilakukan Di kamar bedah Ini peran perawat Terkait dengan Pasien safety ya Karena ini banyak sekali Tenaga kesehatan Ada yang memonitor Kondisi pasien Ada yang bertugas Sebagai anestesi Prep and drap Ini nanti Dilakukan oleh Si surgeonnya Kemudian Saat Dilakukan Pembedahan Sampai dengan selesai Pasien itu Nanti akan Dikirim ke Post anesthesia Care unit Atau pacu Ya Ini kita Flashback aja Kalau kita mau Sebagai perawat Scrub Scrub nurse Kita melakukan Cuci tangan Steril Ya Menggunakan Antiseptik Kemudian Ini kerannya Juga gak bisa disentuh Harus pakai siku Pakai sikat Cuci tangannya Penuh sampai siku Ya Kemudian kita akan Menggunakan Gaun steril Sehingga area steril Menjadi penting Dalam pembedahan Ini yang disebut Dengan skin preparation Yang disebut Dengan Prep tadi Disini artinya Area Lokasi Pembedahan Dilakukan Desinfeksi Oleh surgeon Kemudian Draping Dia dibungkus Dengan linen Yang pasien Ditutupi Dan disiapkan Untuk area steril Dengan linen Steril Sehingga Alat-alat Yang nanti Akan digunakan Oleh dokter bedah Itu terjamin Kesterilannya Ya Yang dibuka Hanya daerah Yang dioperasi Saja Dan tadi Sudah dilakukan Skin preparation Sehingga Area bedah Juga sudah Menjadi steril Nah Peran perawat Ketika di kamar bedah Yang penting Adalah Satu Facilitation Of the Procedure Jadi kita Memfasilitasi Dokter bedah Bisa sebagai Scrub nurse Atau Circular nurse Ini tujuannya Semua nanti Menuju Pasien Safety Kemudian Cegah infeksi Dengan Pemberian Setiap Tindakan kita Dengan prinsip Aseptik Kemudian Sehingga Nanti Hasil dari Operasi Itu juga Aman Untuk Pasien Kemudian Respon terhadap Anestesi Kemudian Terhadap Tindakan Pemberdahan Itu juga Nanti Aman Dan Segera pulih Untuk pasien Nah Ini yang penting Dilakukan Selama Proses Pemberdahan Jadi Sebelum Pasien Dilakukan Anestesi Jadi Pasiennya Masih sadar Kita akan Melakukan Ini disebut Dengan sign in Kita cek Pasiennya Namanya Siapa pak Bapak Mau di operasi Yang mana Nanti Mau dilakukan Apa Bapak Sudah setuju Ini harus Di ucapkan Secara Verbal Dan Tegas Dari Tim Pemberdahan Salah satu Dan Pasien harus Menjawab Ini Kemudian Kita Tanya Kita Lihat Apakah Sisi Yang akan Di operasi Sudah Ditandai Kemudian Untuk Anestesinya Sudah Dicek Apakah Sudah Aman Kemudian Pulse Oximeter Sudah Terpasang Dan Kita Kaji Apakah Ada Alergi Obat Adakah Riwayat Kesulitan Jalan Nafas Sekarang Dan Apakah Beresiko Terhadap Terjadinya Perdarahan Ini Sebelum Dianastesi Disebut Sign in Selanjutnya Kita Time out Time out Itu Adalah Sebelum Dokter Menyayat Kulitnya Disini Seluruh Tim Bedah Harus Memperkenalkan Nama Dan Tugasnya Misal Saya Dokter Adi Perawat Bedah Akan Melakukan Pemberdahan Ini Kemudian Saya Arianti Perawat Scrub Akan Menjadi Scrub Nurse Dan Asisten Pemberdahan Dan Seterusnya Ini Harus Dinyatakan Secara Verbal Oleh Seluruh Tim Yang Ada Di Kamar Bedah Dan Terakhir Setelah Operasi Selesai Sebelum Pasien Meninggalkan Kamar Bedah Kita Akan Melakukan Sign out Dimana Perawat Secara Verbal Mengkonfirmasi Oleh Seluruh Tim Mengkonfirmasi Apakah Sudah Prosedurnya Dicatat Semuanya Apakah Instrumennya Baik itu Gunting Jarum Kemudian Pinset Semuanya Jumlahnya Sudah Sesuai Dengan Jumlah Awal Apakah Spesimen Yang Diambil Sudah Diberi Label Dan Seterusnya Ini Sebelum Pasien Dilakukan Pindah Ke Ruang RR Kemudian Pasien Akan Dipindahkan Ke Ruang Recovery Room Di sini Masih Di dalam Bagian Kamar Bedah Tapi Di Bagian Luar Di sini Akan Dipantau Bagaimana Vital Sign Kesadaran Dan Seterusnya Inilah Nanti Akan Masuk Kedalam Post Operative Care Setelah Dilakukan Pembedahan Kita Akan Masuk Kedalam Post Operative Yang Disebut Dengan Pemulangan Pasien Dari Ruang Recovery Menuju Ke Bangsal Perawatan Saratnya Apa Bisa Dibaca Di sini Yang Pertama Pasien Harus Sudah Sadar Penuh Berespon Terhadap Suara Ditanya Namanya Dia Sudah Jawab Dilihat Pupilnya Dia Sudah Berespon Terhadap Cahaya Jalan Napas Bersih Dan Memiliki Reflek Batuk Yang Normal Dan Dilihat Satu Oksigen Sudah Lebih Dari 92% Kemudian Temperaturnya Sudah Lebih Dari 36 Derajat Celsius Kemudian Kita Sudah Berikan Apa Namanya Untuk Kendalikan Nyerinya Biasanya Kita Sudah Tim Kesehatan Di Oka Sudah Memberikan Drip Untuk Nyeri Supaya Pasien Bisa Dikendalikan Nyerinya Blood Pressure Ini Juga Wajib Menjadi Pemantauan Sebelum Pasien Kita Pindahkan Dan Pemberian Oksigen Selama Discharge Tadi Dari Ruang RR Ke Ruang Perawatan Ini Harus Dikaji Setelah Pasien Balik Ke Ruang Rawat Ada Perawat Yang Menerima Harus Membaca Apa Perjalanannya Di Kamar Bedah Instruksinya Apa Yang Diberikan Dari Tim Di Kamar Bedah Cek Sirkulasi Kemudian Cek Respirasi Dan Cek Kognitif Jadi Ketika Timbang Terima Kita Cek Apakah Sesuai Dengan Yang Ada Didokumentasikan Dan Kita Dokumentasikan Ulang Ketika Kita Menerima Pasien Itu Di Kamar Perawatan Monitor Selalu Suhu Nadi Tekanan Darah Nafas Urine Output Saturasi Oksigen Dan Juga Tentunya Skala Nyeri Skala Nyeri Menjadi Fokus Tidak Boleh Ada Nyeri Yang Hebat Dirasakan Oleh Pasien Ataupun Nyeri Sedang Di Harus Segera Diturunkan Kardio Faskular Monitoring Di Sini Wajib Kita Pantau Setelah Pembedahan Apakah Ada Terjadi Hipertensi Hipotensi Ataupun Myocardial Ischemia Selama 24-48 Jam Kalau Untuk Myocard Ischemic Biasanya 48 Jam Apa Yang Menyebabkan Ini Tentunya Kalau Nyeri Itu Biasanya Dari Kecemasan Dan Juga Sorry Hipertensi Biasanya Dari Nyeri Dan Kecemasan Ataupun Karena Pasiennya Itu Kalau Dia Punya Hipertensi Disetok Dulu Obat Anti Hipertensinya Kalau Yang Hipotensi Tekanan Darah Rendah Biasanya Karena Perdarahan Yang Banyak Atau Dehidrasi Sehingga Kita Harus Aware Cek Apakah Pasien Cukup Cairannya Dan Seterusnya Respirasi Juga Diwaspadai RR Yang Normal Harusnya Tidak Boleh Kurang Dari 10 Kemudian Tidak Boleh Lebih Dari 25 Dan Nadinya Juga Tidak Boleh Lebih Dari 100 Waspadai Akan Terjadinya Infeksi Pada Area Paru Ataupun Gagal Nafas Yang Disebut Dengan Akut Respiratory Distress Syndrome Cairan Dan Elektrolit Wah Ini dia Kata Kuncinya Adalah Pasien Itu Harus Early Oral Intake Bukan Makanan Tapi Mungkin Cairan Lulu Sehingga Ini Akan Menjadi Poin Penting Pasien Harus Segera Berbuka Ketika Dia Sudah Dinyatakan Siap Untuk Menerima Minuman Pertamanya Oke Pain Control Ini Juga Menjadi Masalah Utama Kalau Kita Ketemu Pasien Post Operatif Dan Peran Perawat Tentunya Adalah Pengkajian Nyeri Dan Kita Membuat Tujuan Harus Segera Diturunkan Nyeri Dalam Waktu 1x24 Jam Jadi Jangan Sampai Nyeri Itu Sampai 3x24 Jam Diingat Ya Kalau Nyeri Hebat Di atas 7 Maka WHO Sudah Mengizinkan Dan Sudah Menjadi Prosedur Bahwa Opioid Atau Morfin Dan Sejenisnya Itu Menjadi Prosedur Utama Jadi Kalau Kalian Ketemu Pasien Bilang Nyeri Skala 7 Atau Nggak Usah Diomongin Keliatannya Sudah Kesakitan Luar Biasa Maka Segera Kolaborasi Minta Dokter Bahwa Ini Harusnya Opioid Atau Morfin Dan Perhatikan Terhadap Penggunaan Analgesik Apakah Ada Nausea Muntah Dan Seterusnya Jadi Ingat Pain Harus Hilang As Soon As Possible Nggak Boleh Dia Bikin Rencana Pain 3x24 Jam Kalau Dia Berat Turunkan Jadi Sedang Kalau Dia Sedang Dan Yang Harus Kita Was Pada Selanjutnya Adalah Pencegahan Komplikasi Tentunya Dengan Menyarankan Pasien Mobilisasi Dini Ini Harusnya Edukasinya Diberikan Pra Operatif Kemudian Adequat Nutrisi As soon as Possible Dia Harus Buka Puasa Dan Nggak Boleh Terlalu Lama Puasanya Kemudian Cegah Luka Luka Tekan Jadi Pasiennya Harus Dimobilisasi Dan Provide Adequate Pain Control Yang utama Turun Supaya Dia Bisa Segera Bergerak Dan Bisa Segera Pulih Kembali Sedihakala Kita Akan Bahas Ini Sebenarnya Yang Saya Sampaikan Adalah Komponen Dari Enhanced Recovery After Surgery Jadi Untuk Meningkatkan Pemulihan Setelah Pembedahan Itu Sudah Dilakukan Mulai Dari Fase Prooperatif Intra Post Up Sampai Dia pulang Jadi Bukan Hanya Dilakukan Post Pembedahan Ingat Ya Dari Pembedahan Tadi Kita Sudah Optimalkan Hidrasi Nutrisinya Kemudian Hindari Pasien Kelaparan Jadi Memang Waktu Pembedahan Harus Dihitung Dengan Tepat Sehingga Kita Bisa Tepat Memulai Puasa Untuk Pasien Bahkan Di Beberapa Jurnal Ada Yang Bisa Mengizinkan Pasien Masih Diperbolehkan Minum Sebelum Pembedahan Itu Untuk Mengurangi Meningkatkan Hidrasi Tadi Kemudian Untuk di Interoperatif Yang harus Dipegang Adalah Tidak Boleh Terpasang NGT Kemudian Kita Optimalkan Pemberian Manajemen Cairan Selama Proses Bedah Itu Sendiri Jangan Sampai Kurang Ataupun Kelebihan Post Op Kita Kembali Perhatikan Rapid Hydration And Nourishment As soon as Possible Pasien Buka Puasa Tunda Tunda Nunggu Kentut Tandanya Dia sudah Siap Untuk Makan Minum Untuk Minum Dulu Adanya Peristaltik Usus Rentangnya Berapa Ada yang Bilang 5-35 Ada yang Bilang 5-30 Jadi Peran Perawat Disini Penting Banget Begitu Ada Peristaltik Usus Pasien Sudah Tidak Mual Dia Sudah Mulai Boleh Minum Secara Bertahap Dan Yang Di Stats Ini Kita Berkolaborasi Dengan Profesional Yang Lain Dimana Pasien Butuh Untuk Di Edukasi Apa Misalnya Nutrisi Fisioterapi Maka Kita Bisa Melinkan Mereka Dengan Profesional Lainnya Ini Contoh Ada Beberapa Jurnal Yang Bisa Kalian Baca Disini Intinya Early Nutrition Itu Manfaatnya Ternyata Banyak Jadi Tidak Boleh Menuda Pasien Untuk Berbuka Puasa Ataupun Memperlama Puasanya Pasien Dan Ternyata Apa Namanya Kalau Kita Baca Disini Early Mobilization Facilitate Protein Synthesis And Muscle Function Jadi Ini Bareng Bareng Ada Early Nutrition Dan Early Mobilization Semuanya Harus Dilakukan Berkesin Nambungan Kemudian Ada Early Mobilization Artinya Pasien Begitu Sadar Dia Sudah Bisa Miring Kanan Miring Kiri Atau Minimal Range Of Motion Jadi Jangan Pernah Biarkan Pasien Telentang Diam Selama 24 Jam Lebih Early Mobilization Beda Dengan Pasien Berdiri Dan Berjalan Early Mobilization Artinya Masih Bisa Dilakukan Pasien Walaupun Dia Masih Nyeri Dia Bisa Latih Tangannya Kakinya Kemudian Miring Kanan Miring Kiri Tanpa Dia Harus Bangun Dari Tempat Tidur Ini 24 Jam Pertama Sudah Bisa Dilakukan Baca Jurnalnya Dan Ketika Pasien Diajarin Bagaimana Cara Melakukan Mobilisasi Dini Ternyata Mereka Cepat Mampu Berjalan Dan Kembali Beraktifitas Seperti Sebelum Dilakukan Pembedahan Mungkin Itu Aja Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Peri Operatif Care Semoga Ada Manfaatnya Mari Kita Akhiri Dengan Membaca Hamdallah Dan Doa Kafaratul Majlis Alhamdulillah Irobil Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Semangat Semua Sampai Ketemu Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh